Intro Pasca didirikan pada tahun 2006 silam, Puskesdes yang berada di desa Pina Sungkulan, Kecamatan Tombadiri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Hingga kini tak memiliki tenaga medis khususnya perawat dan bidang. Kondisi inilah yang selalu dikeluhkan oleh warga setempat. Beberapa warga mengaku sangat kesulitan ketika ada keluarga dan anak mereka yang sakit atau secara tiba-tiba harus mendapatkan pertolongan tenaga medis. Benny Oni Yokobus mengatakan, Sejak dibangun, Puskesdes tidak pernah ada petugas kesehatan. Kalaupun ada, itu hanya satu bulan sekali. Untuk itu, warga meminta kepada pemerintah Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara untuk bisa menempatkan tenaga medis seperti perawat dan bidang. Jadi, waktu itu sampai sekarang ini sudah mulai rapuh, rusak, belum ada petugas kesehatan yang datang untuk tinggal di tempat ini. Yang sering datang di sini, satu bulan satu kali hanya pos Yandu. Tetapi, untuk medis tinggal di tempat ini, belum ada sampai sekarang ini. Jadi, kami sangat memerlukan petugas. Petugas yang ada untuk bisa menangani. Apalagi, ini desa-desa rawan sering kena penyakit termasuk diare, demam berdarah, dan sebagainya. Dari Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Rony Kertim Limpek mengaporkan untuk Kudya TV Indonesia.